Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Manchester United akan menjamu Newcastle United di Old Trafford Pada laga tunda pekan ke-34 Premier League 2023-2024 Pertandingan MU vs Newcastle ini akan kick off pada hari Kamis 16 Mei 2024 Pukul 02.00 waktu Indonesia Barat Siaran langsung SCTV dan live streaming di video Akhir pekan kemarin, MU dipucundangi Arsenal di Old Trafford Sementara itu, Newcastle ditahan Brighton 1-1 Newcastle United tidak terkalahkan dalam 3 laga terakhir Sebaliknya, MU selalu kalah tanpa bisa mencetak gol dalam 2 laga terakhirnya Manchester United tentu ingin meraih hasil lebih baik saat kembali menjamu Newcastle United di Old Trafford nanti Sanggupkah mereka melakukannya? Manchester United compang samping di musim ini Legenda klub Wayne Rooney Kirim simpati dan bela Bruno Fernandes dan kawan-kawan dari perkataan Eric Ten Hag Legenda klub Wayne Rooney setuju dengan poin terakhir Wayne Rooney menyebut sepertinya Karena para squad MU sudah tidak suka dengan Eric Ten Hag Saya rasa para pemainnya ingin cepat-cepat musim selesai Jelasnya kepada Sky Sport Ketika Anda punya manajer yang selalu ngomong soal attitude Dan pemain tidak dalam level terbaik Itu adalah penghinaan besar Jika manajer saya suka bilang seperti itu Maka sudah pasti saya tidak mau main seperti sampai akhir musim nanti Ada kabar baik datang bagi Manchester United Baik andalan mereka Lissandro Martinez Dikonfirmasi akan comeback dalam waktu dekat ini Dalam konferensi versenya baru-baru ini Eric Ten Hag menyebut bahwa kondisi Martinez sudah semakin membaik Ia yakin sang back sudah siap untuk bermain melawan Newcastle nanti Eric Ten Hag menyebut bahwa Martinez bukan satu-satunya pemain MU yang berpotensi comeback di laga ini Ia menyebut ada beberapa pemain mereka yang cedera sebelumnya berpotensi comeback di laga ini Sebuah pengumuman mengejutkan disampaikan Rafael Varane Back veteran itu resmi mengumumkan bahwa ia tidak akan memperkuat Manchester United di musim 2024-2025 Hari Selasa 14 Mei 2024, Rafael Varane membuat pengumuman penting Ia memutuskan untuk tidak melanjutkan karirnya di Manchester United Melalui lawan resmi mereka Manchester United mengumumkan bahwa Rafael Varane akan meninggalkan klub di musim panas nanti Sang back memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya yang memang habis di musim panas nanti Menurut informasi yang beredar di Inggris, Rafael Varane sebenarnya memiliki opsi memperpanjang kontraknya selama satu tahun lagi Namun, opsi perpanjangan itu harus disepakati oleh kedua pihak Sebelum bisa diaktifkan, sayangnya MU dan Rafael Varane gagal mencapai kata sepakat terkait pengaktifan klausul tersebut MU dikabarkan ingin memotong gaji Rafael Varane dengan nominal yang besar Dan sang back dikabarkan keberatan akan itu, alhasil ia memutuskan untuk pergi Menurut gosip yang beredar saat ini, Rafael Varane sudah mendapatkan beberapa tawaran dari klub-klub Eropa Namun sang back dikabarkan mulai tergoda dengan tawaran dengan nilai besar yang diberikan sejumlah klub Liga Saudi Pro League Ada kabar kurang baik datang bagi Manchester United Bruno Fernandes dilaporkan mulai mempertimbangkan untuk cabut dari Old Trafford Menurut laporan tersebut, Bruno Fernandes mulai meragukan karirnya bersama Manchester United Ia dikabarkan resah dengan kondisi tim yang tidak kondusif Terutama karena performa mereka yang menurun drastis di musim 2023-2024 ini Situasi ini membuat Bruno Fernandes mulai mempertimbangkan untuk cabut dari Old Trafford di bursa transfer musim panas nanti Menurut laporan The Sun, Bruno Fernandes saat ini membidik untuk pindah ke Arab Saudi Ada banyak klub Saudi Pro League yang dilaporkan berminat kepada Fernandes Mereka siap membayar harga yang sangat mahal untuk jasa sang pemain Fernandes dikabarkan tergoda dengan tawaran itu sehingga ia mulai ambil ancang-ancang untuk pergi dari MU Bruno Fernandes sendiri sudah satu pekan terakhir absen membela MU akibat cedera Sang kapten dikabarkan menargetkan untuk comeback saat Setan Merah berhadapan dengan Manchester City Coop di final Piala FA 2023-2024 Rumor ketertanikan Manchester United terhadap Victor Giocares nampaknya benar adanya Namun tim berjuluk Setan Merah itu masih ragu untuk mengangkut Sunstriker atau tidak di musim panas nanti Dilansir dari Strati News MU benar-benar tertarik merekrut Sunstriker Namun di waktu yang bersamaan mereka galau untuk merekrut Sunstriker atau tidak Ini disebabkan Sunstriker punya ketajaman yang luar biasa di musim ini Ia berhasil mencetak lebih dari 40 gol untuk Sporting Lisbon Selain itu Giocares juga sudah pernah bermain di beberapa klub Inggris Jadi ia dinilai tidak akan kesulitan untuk beradaptasi dengan iklim sepak bola Premier League di musim depan Namun di sisi lain MU ragu mengangkut Sunstriker karena harganya yang sangat mahal Maklum Giocares belum genap satu tahun bersama Sporting Lisbon Itulah mengapa ia dikabarkan memiliki klausur rilis sebesar 100 juta Mount Sterling MU saat ini tidak bisa membayar harga semahal itu Mengingat mereka terancam gagal lolos ke Eropa Jadi transfer ini sangat sulit untuk direalisasikan MU di musim panas nanti Dalam wawancaranya baru-baru ini Giocares mengungkapkan bahwa ia siap pindah dari Sporting Lisbon di musim panas nanti Namun Sunstriker tim Naswedia itu hanya mau pindah jika klub pemiratnya mampu mencapai kesepakatan dengan Sporting Lisbon Lini serang Manchester United begitu tumpul di musim ini Bisa sih kepung kotak penalti lawan Tapi golnya tidak kunjung datang Di posisi 10 besar kelasemen Liga Inggris Rupanya MU jadi tim dengan gol paling sedikit Paling oke adalah Bruno Fernandes yang sejatinya merupakan gelandang serang 10 gol sudah diciptakannya Legenda Arsenal Paul Merson menyoroti hal tersebut Dalam laga terakhir MU kontra Arsenal terlihat jelas betapa tumpulnya lini serang setan merah Paul Merson menyebut sepertinya tidak ada solusi yang diberikan manajer Eric Ten Hag buat lini serang MU Kedatangan para pemain baru seperti Hoylund dan Mason Mount Belum juga kelihatan hasilnya sampai akhir musim Kesulitan Manchester United sebagai tim juga berdampak untuk banyak pemain seperti Rasmus Hoylund Striker muda asal Denmark ini kesulitan beradaptasi dengan tim Rasmus Hoylund juga terdampak oleh inkonsistensi MU sebagai tim Tercatat dalam 14 pertandingan Hoylund sebagai starter Dia paling produktif ketika berduet dengan Alihan Rogar, Nacho, Bruno Fernandes, dan Marcus Rashford Ketika 4 pemain itu turun bersama di lini serang ketajaman MU meningkat Peluang lebih banyak tercipta dan Hoylund jadi bisa mencetak lebih banyak gol Target tinggi dicanangkan Eric Ten Hag jelang pertandingan melawan Newcastle United Manager Manchester United itu menargetkan kemenangan bagi timnya di laga ini Eric Ten Hag menyebut bahwa laga melawan Newcastle harus dimenangkan MU Ia ingin timnya memberikan segalanya untuk bisa mengamankan kemenangan di laga ini Dalam konferensi versenya baru-baru ini Eric Ten Hag menyebut bahwa MU harus memenangkan laga krusial melawan Newcastle ini Ia menyebut kemenangan di laga ini bisa membantu MU untuk naik peringkat di kelas main Premier League Sehingga mereka harus memenangkan laga ini Lebih lanjut Eric Ten Hag menyebut bahwa Newcastle bukan lawan yang mudah untuk ditaklukan Itulah mengapa ia mendesak anak asuhnya untuk tampil dengan performa terbaik mereka Agar bisa memenangkan laga ini Manchester United punya masalah selius di sektor back kiri di musim ini Dua pemain yang menempati pos back kiri Luke Shaw dan Tyler Malaysia Sepanjang musim lebih sering absen karena dihantam badai cedera Sembari mencari back kiri baru untuk pengganti Malaysia di tim senior MU juga menyiapkan sosok penerus Luke Shaw di masa mendatang Setan Merah baru saja berhasil mendapatkan back kiri berbakat dari Aston Villa yakni Dante Flunket Kepindahannya sudah diresmikan pada akhir pekah kemarin Flunket kabarnya akan bermain untuk tim akademi terlebih dahulu MU memutuskan mengontrak Dante Flunket Setelah terkesan dengan aksinya ketika mendapatkan kesempatan trial Flunket sempat dimainkan selama 80 menit bersama tim U18 MU ketika trial Flunket dengan bangga mengumumkan kepindahannya ke MU Akhir pekah kemarin, Flunket mengunggah foto dirinya sedang memegang jersey MU Bertuliskan nama dirinya dan nomor punggung 2 di depan Stadion Old Trafford Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.